Bismillah, di video kali ini kita akan unboxing satu buah baterai dengan tipe 18650 yang cukup terjangkau ya dan ini juga banyak di request oleh teman-teman dan agan-agan kira-kira dari Merkapa kita simak videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita membahas barang-barang Yoniq ya di video kali ini kita akan unboxing sekaligus coba kuras dan coba untuk tes kapasitas baterai dari baterai salah satu Merk ini ya dan ini juga cukup banyak digemari dan cukup banyak direkomendasikan oleh teman-teman ya nah, nanti kita coba untuk kuras dulu, setelah itu kita charge lagi ya kira-kira MA-nya apakah real atau bahkan lebih kurang ya oke, kita langsung ambil untuk produknya ya nah, ini dia produknya, cukup bagus untuk packingnya ya dan oke, kita langsung ambil alat untuk unboxing si produk ini ya nah, ini dia kapa ajaib ya silahkan kalau teman-teman tertry ada di video sebelumnya ya kita langsung unboxing sebelumnya ya, ini produk cukup digemari teman-teman dan agan-agan ya bahkan ini direkomendasikan ya ini dia dari Merk Raki Panda ya klaimnya itu real di 3000 mAh kita nanti coba ya untuk kuras nah, seperti ini kita singkirkan dulu oke nah, ini ya lithium baterai 30 ampere ya maksimal dischargernya ya seperti ini ini klaimnya 3000 mAh kita nanti coba ya seperti ini bisa 1-5 jam ya terlihat gak teman-teman dan agan-agan kita zoom ya nah, ini ya oke seperti ini kita coba kuras pakai center yang besar ya kita buka dulu ini bismillah oke kita coba pakai sini set oke, sip nah, ini dia Raki Panda cukup bagus ya untuk beratnya ini ya ini cukup berat ya mantap ini sepertinya real kita coba kuras dulu ya oke, kita mau kuras pakai center ini ya ini center kemarin gaib ya oke, kita kuras pakai ini karena ini boros ya jadi lebih enak lebih cepat ya untuk kita kuras sebentar kita ambilkan untuk ini konektornya dulu kita masukkan disini kita tutup dan oke, saatnya kita kuras nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya seperti itu kita mau kuras dulu ya setelah itu kita charge karena ini mendukung fitur untuk fast charger ya makanya kita kuras pakai center ini oke kita lanjutkan nanti ya 42% ya kita tunggu oke ini sudah habis ya saatnya kita charge ya nah ini sudah habis ya oke kita charge oke, saatnya kita charge ya nah ini sudah mulai masuk ya kita tunggu sampai penuh ya kira-kira apakah real kapasitas sip oke, ini akhirnya sudah selesai dan kapasitas baterai itu ada di 3191 mAh ya mantap ini real kapasitas ya nah bagaimana teman-teman sudah melihat ya untuk performa dan kapasitas dari baterai Raki Panda dengan tipe apa ini tipenya ya ya pokoknya itu ya Raki Panda 30 Ampere gitu ya ini menurut saya cukup worth it kapasitasnya teman-teman juga sudah lihat ya real kapasitasnya itu di 3000 mAh lebih kita juga sudah tes di alat yang simple ya nah ini kita pakai di center of all ya ini teman-teman kalau ingin nonton ada di video sebelumnya ya ini kita juga sudah review ini cakep untuk baterainya ya sebentar ya ini untuk di harganya ini cukup worth it ya apalagi kalau teman-teman dapat voucher itu jauh lebih worth it lagi ya memang harganya itu selesai dengan Favcelle dengan tipe M35 ya nanti insya Allah kita akan juga review ya kita juga akan review ya kalau belibat ya karena kita baru order nah ini cakep sih untuk beratnya ini juga lumayan berat memang untuk maksimal disargenya disini tertulis di 30 Ampere ya seperti itu ya ini worth it sih teman-teman kalau ingin beli silahkan ya ini cakep baterainya tapi kalau memang kapasitasnya ingin lebih besar lagi silahkan pakai Favcelle dengan tipe M35 ya warna merah atau warna hijau kemarin ya yang top button kita juga sudah review atau nanti kita sertakan linknya ya atau kita tautkan nanti ya di video ini ya oke seperti itu ya mungkin itu saja ya untuk review dari baterai 1860 raky pandai ini cukup worth it dan mantap ya ya semoga video kami bisa bermanfaat bagi teman-teman dan ngegan yang baru cari baterai kok belum dungkus ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi baterai yang cukup murah dan cukup terjangkau ya jika memang video kami bermanfaat silahkan di like jika memang video kami tidak bermanfaat silahkan di dislike dan ya jika teman-teman mendukung channel kami agar terus bergembang lagi ke depannya silahkan klik tombol dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah ya cukup loh ini mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati